Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Jai Sidik di channelnya para desainer Baik sahabat-sahabat desainer Kemarin ada ya Salah satu sahabat kita bertanya di facebook saya Facebook saya itu Jai Sidik desainer ya Nah pertanyaan itu ada tiga Mengenai tentang penggunaan tools-tools di affinity desainer Karena affinity desainer ini tergolong baru ya Tergolong alat software desain baru Maka mungkin sebagian dari kita Apalagi kita yang masih bermula Masih banyak tools-tools yang belum kita pahami gitu ya Baik pertanyaan yang pertama itu Bagaimana sih cara menambah workspace Atau adboard di affinity desainer Kemudian sahabat kita itu juga Mas gimana sih caranya memotong stroke Jadi ada outline Nah outline itu kita potong gitu ya Atau garis luar dari satu objek Nah kemudian pertanyaan ketiga Mas gimana sih caranya menggunakan snap tools gitu ya Nah snap tools ini Daitu pengaturan Dalam Bending desainer Yang nanti bisa mempermudah kita Untuk Mendesain gitu ya Apalagi kita menggunakan grid Membuat sebuah icon logo dan lain Agar lebih jelasnya Mari sama-sama kita lihat Tutorial yang Saya buat ini Baik sahabat-sahabat desainer Pertama tampilan Avenity desainer seperti ini ya Ini belum kita buat template-nya Nah Pertama kita buat template dari file Kemudian new Nah setelah itu kita create Nah ini baru berupa template Nah yang disebut Yang pertama itu adboard ya Cara menambah adboard workspace Nah gimana sih caranya Ini kan masih satu template gitu ya Sementara kalau di AI Kemudian di Inkscape Itu bisa kita Atau di Corel Bisa membuat Beberapa adboard dalam satu template gitu ya Nah Caranya Udah saja Kita Masuk ke Adboard tools Kita klik Adboard tools Kemudian insert Adboard Nah Ini baru kita bisa menambah Adboard gitu Nah ini kan baru adboard pertama Atau workface pertama Cara menambahnya sama Kita Klik dulu adboard toolsnya Kita aktifkan Kemudian kita Insert adboard Nah Bisa Jadi di Satu template ini bisa beberapa Lember kerja gitu ya Atau workface Nah ini ukurannya bisa Bervariasi kita buat Cara merubah ukurannya Kita masuk saja ke Transform Di sini Transform Ini kan 1000 pixel x 1000 pixel Bisa kita ubah 600 X 400 Umpama Nah ini Jadi Ini dia cara Menambah workspace Dalam satu template gitu ya Bisa beberapa Bisa puluhan Templates Ini mempermudian kita buat desain Oke ini Ini pertanyaan dari Mas yang pertama Mengenai Cara menambah workface Dalam satu template Baik Kemudian yang kedua Cara memotong stroke Oke Cara memotong stroke Oke Ini di adboard kita Kita coba Buat Stroke ya Nah Kita buat stroke Stroke nya Nah ini berupa stroke ya Nah sekarang kan Kalau kita membuat logo Ini adalah salah satu kebutuhan utama juga Dalam indesign Baik itu buat faktor Lalu logo Nah Kita buat sebuah lingkaran Ini contohnya Dalam penggunaan Stroke Oke Jadi Untuk memotong ini Kita mau ngambil Dari sisi lingkaran yang sini Dari titik ini Ke titik ini Oke Gimana cara memotongnya Berarti kita memotong yang perseginya ya Cara memotongnya Kita menggunakan Newtools Newtools ini Yang pertama itu Kita convert dulu dia Ke curve Di sini Convert to curve Kemudian kita aktifkan Newtools nya Kemudian kita Klik Dimana bagian yang mau kita potong Dimana Nah disini Pertama disini Ini contoh ya Kemudian baru kita Break Menggunakan action Ada di panel atas Kalau di Tampilan Desainer Dfinity Desainer saya Baik baru kita Break curve Nah Kemudian baru kita Potong lagi disini Kita Break lagi Oke Nah ini sudah terpotong Nah ini sudah bisa dipotong Begini detailnya kan Jadi sudah membentuk Seperti ini Nah Sama Dingkarannya pun juga sama Yang pertama itu kita aktifkan dulu Convert to curve Oke baru kita Break Jadi mudah dia Cara menggunakannya Oke Baru kita bisa Karina Jadi ini sudah Beberapa Struk Ataupun outline Yang bisa dipotong Ini Sini bisa kita potong Sini juga bisa Kita block Atau kita break Kemudian kita Break Kita Kembalikan lagi Baru kita Nah Ini dia Sahabat-sahabat Desainer Cara Menggunakan Nude tools Untuk memotong Outline gitu ya Atau memotong-motong Struk Nah Mungkin itu ya Untuk Memotong Struk Atau offline Menggunakan Nude tools Ingat saja kita Menggunakan Nude tools Kemudian kita Break Terus Kemudian break Di action ya Baik Kemudian yang ketiga Ada lagi pertanyaan Di facebook kemarin Mas gimana sih Caranya Agar Kita menggunakan Apa Ketika kita Menggunakan Grade Kemudian Grade nya itu Sesuai dengan Biar lebih bisa detail Gitu intinya Nah Caranya gini Mungkin yang dimaksud Teman Kita itu Pertama kita Menggunakan Grid Ini So grid D-view Nah ini Grid nya Grid Ini kan ada Sini Ketik ini Mana sih Caranya Biar bisa Lebih Lebih apa Kemudian Nah pertemuan ini Pasti ya Ini pasti Yang lebih mudahnya Yang lebih mudahnya Menggunakan Objek Lain Kita gunakan Lingkaran Nah Nah ini Dia langsung Otomatis ya Jadi Garis yang ini Mana yang nampak Oke Ini Kita Ini mungkin Teman-teman bisa Lihat ya Disini Ada garis yang Sini Ini ya Jadi garis ini Dia Secara detail Dia bertemu Tidak ada jarak Sedikitpun Seperti ini Nah Tidak ada jarak Yang Nah Ini kan dia Tidak detail Antara garis Spotline nya Dengan Objek Peta yang ini Jadi nanti Kalau kita Menggunakannya Seperti ini Jadi tidak Lebih detail Ataupun nanti Ada masalah Dalam pembuatan Desain kita ya Nah bagaimana Caranya Caranya kita Menggunakan SnapTools Ini SnapTools Saya di Aplikasi saya Sudah saya Atur ya Makanya dia Langsung saja Dia Otomatis Gini Otomatis dia Gumpa Antara Online satu Dengan Online yang lainnya Kalau teman-teman Belum mengaturnya Caranya ada disini Ada SnapTools Yang gambar merah Ini Snapping ya Nah Snapping ini Caranya gini Kalau saya Screen Tolerance nya Saya bikin Lapan ya Lapan Kemudian Maximum nya Enam Kemudian ini Only Snap To Visible Object Check Nah ini Centang saja Nah Kemudian Kalau teman-teman Kalau ini Force Fixel Elikman ini Masih Centang Itu Dihilangkan Saja Karena ini Dia Memaksa Force Artinya Dia Memaksa Ke Fixel Yang lain Yang lain Nanti Nanti Kalau teman-teman Bikin Kesamping Atau Agak Jauh Sikit Dari Outline Ini Dia Akan Susah Nah Kemudian Snap To Grid Nah Snap To Baseline Grid Snap To Grid Snap To Expert Ini Cek Saja Semua Kecuali Dia Force Sel Elikman Terang Dia Memaksa Online Ini Ke Sudut-sudut Sudut-sudut Online Ataupun Grid Yang Kita Buat Nanti Susah Kita Kalau Menggeser Sikit Saja Setengah Pixel Atau 0, Segin Pixel Tidak Bisa Makanya Force Ini Kita Hilang Saja Nah Mungkin Ini Aturan Dari Kalau Snap Tool Setting Snap Tool Yang Sudah Saya Buat Mungkin Teman-teman Bisa Mengikutinya Agar Ketika Mendesain Di Affinity Designer Ini Teman-teman Bisa Lebih Mudah Menggunakannya Baik Teman-teman Mungkin Itu Saja Saja Ini Sekedar Menjawab Pertanyaan Dari Teman-teman Yang Ada Di Facebook Dan Dan Kalau Ada Pertanyaan Lain Mengenai Avenity Designer Dan Desain Mungkin Kalau Saya Punya Ilmunya Akan Saya Jawab Akan Saya Share Ke Teman-teman Agar Kita Semua Menjadi Saling Bermanfaat Kita Semua Bisa Saling Membantu Dan Jangan Lupa Untuk Teman-teman Yang Belum Subscribe Channel Saya Silahkan Di Subscribe Di Youtube Saya Jai Sidik Kemudian Kalau Di Facebook Jai Sidik Designer Itu Saja Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Dan Sahabat Designer Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh